Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman masih bersama saya ya Rotomotif mohon maaf ini terganggu oleh suara sound ya karena ada orang mantenan nah disini teman-teman pas ada sepeda motornya Mari kita bakas sama-sama ya dan kita belajar sama-sama tentang rumah kampas kopling yang oblak agar teman-teman tidak salah tafsir di sini ha milik kebongkaran mesin V Yamaha Vega ZR ya teman-teman Nah waktu tempo dulu pembongkaran dulu saya ndak pernah eh apa ya ndak saya buat video nah disini saya membongkar kembali dadakan penggantian laker bandul ya tapi setang sekernya tidak saya tidak ganti cuman laker bandul dengan piston nah disini ya teman-teman kenapa di sepeda motor Yamaha Jupiter MX ya Jupiter Z dan Jupiter beluk ya Jupiter Z yang beluk dan juga VKJR itu selalu rumah koplingnya akhirnya kok mengalami kondisi oblak seperti ini nah nah kalau yang semacam ini ya teman-teman me turut saya ini ya me turut pengalaman saya itu enggak perlu diganti ya karena apa karena dari pabriknya itu juga sudah diatur yang seperti ini yang oblak seperti ini teman-teman nah gunanya apa gunanya untuk menyepelengkan pada antara gigi dengan rumah kampas kopling agar posisi tekanan pada kampas kopling itu biar tidak terlalu kencang ya tidak terlalu kencang eh tekanannya pada gigi depan dan gigi belakang kalau ini terlalu kencang ya teman-teman nah ini bisa dipelajari dan bisa dibuktikan ya kalau rumah kampas kopling ini kita ganti karetan ya itu terlalu kencang sehingga tidak ada sepelengnya sama sekali seperti ini ya maju mundurnya tidak tidak ada enggak seperti inilah pokoknya enggak ada sepelengnya itu nanti akan bisa menimbulkan suara cetak 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 gitu kalau enggak menimbulkan suara ketak-ketak itu biasanya suaranya itu biar-biar biar-biar suara motor jadi berisik tetapi kalau gigi dimasukkan ya gigi dimasukkan kemudian roda belakang dihentikan jadi yang berputar kan bandulnya ini ya ini netral dengan ini netral tidak ikut berputar walaupun gigi dimasukkan tetapi ban belakang harus berhenti itu yang cuman yang berputar adalah bagian krekasnya nah itu bisa menimbulkan suara halus karena ini tidak fungsi atau tidak berputar tetapi kalau nanti kita kosongkan kembali ini akan selalu berputar sama-sama dan juga bisa mengakibatkan suara kasar itu ada pada hesnya ini pada hes gigi ini bila kita salah untuk penggantian pada karetan kopling atau penyetelannya itu kurang benar makanya disini kelihatannya itu enreng ya teman-teman cuman ganti karetan kopling nanti enggak bermasalah tetapi kadangkala kita habis ganti karetan kopling motor jadi bermasalah jadi suara kasar itu makanya dari babiknya itu sudah diatur seperti ini kalau tidak terlalu oblak sampai parah ya mendingan tidak usah diganti ya teman-teman yang penting permasalahan pada rumah kampas kopling posisi mesin hidup itu tidak ada permasalahan suara kasar ya suara kasar karena pot Hai antara kam rumah kampas kopling ya antara ini dua-dua ini kalau ini sudah parah itu suaranya itu sangat kasar dan kemudian kalau karetnya di dalamnya ini sudah hampir keras sudah sangat keras sekali juga bisa mengakibatkan suara mesin jadi kasar maka kalau kita mengganti pada karetan kopling kita harus benar-benar hati-hati jangan sampai terlalu kekencangan kalau terlalu kekencangan ya juga itu bisa menimbulkan suara kalau ndak dengung ya kemeracak suaranya di bagian rumah kampas koplingnya makanya disini ya teman-teman saya jarang untuk mengganti roh apa karetan kampas kopling walaupun oblak seperti ini karena saya pernah membuktikan motor baru itu saya bungkar waktu-waktu dulu di sepeda motor Jupiter yaitu saya penasaran kenapa oblaknya seperti ini ya Apakah ini berbenar-benar oblak-oblak sudah rusak atau dari sananya saya penasaran tapi waktu posisi saya bungkar itu sama saja seperti ini nah itu pasti di pabrik itu sudah dikira-kira ya teman-teman diatur yang semacam ini itu sudah diatur seperti itu ya makanya di sini ya teman-teman jangan khawatir ya kalau tidak sampai menimbulkan suara sangat parah sekali mendingan sudah usah diganti ya gitu Oke teman-teman cukup di sini ya tentang pengalaman saya mohon maaf apabila salah dalam kata-kata salah mengutarakan salah memaknai ya arti rumah kampas kopling ini yang oblak seperti ini saya minta maaf pada seluruh penonton video saya dimanapun anda berada ya Oke teman-teman yang mari kita ikuti ya yang baik kita pakai yang jelek Mari kita tinggalkan Oke terima kasih teman-teman jangan lupa ya subscribe like juga di share Oke terima kasih dan sampai jumpa di video ini ya Terima kasih.